Dari yang awalnya saling sindir, ini nampaknya kini berubah menjadi saling serang, teranyar tudingan bahwa Anda pengacara bertarif 100 miliar. Tanggapannya? Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Kalau saya bilang iya, orang nggak percaya. Saya bilang tidak, orang nggak percaya juga. Jadi buat apa mau ditanggapi? Jadi, seperti kita ketahui bahwa masalah bayar-membayar itu kan adalah masalah hubungan antara advokat dengan kliennya. Advokat itu penegak hukum, sama seperti polisi, jaksa, hakim. Hanya bedanya, polisi, jaksa, hakim itu dibayar oleh negara pakai uang raya. Kalau advokat tidak dibayar oleh negara, oleh uang raya, dia dibayar oleh kliennya. Berapa klien itu mau membayar? Itu kesempatan para pihak itu. Misalnya, kita bilang, udah, gratis ya, nggak bisa bayar, nggak apa-apa. Dia bilang 1 miliar, 2 miliar, mau 100 miliar, sah saja. Kalau bayar pajak, sah. Jadi kalau kakaknya itu halal-halan to'yiban, mubarakatan. Halal, to'yib, mubarakah. Kenapa dikursuakan? Jadi saya belajar ke Pak Herul Tanjung. Pak Herul Tanjung bilang, kamu jangan, apa namanya, pusing mikirin rejeki orang. Mikirin aja rejeki lu sendiri. Lu jangan mikirin rejeki orang, kata Pak Herul. Tetapi kebenaran rejeki lu tanjung. Ini kutibuk mikirin rejeki orang, subsanti persoalan di mahkamah agung, sebenarnya dilupakan. Oke, Prof. Keputusan Anda untuk berada di pihak ex-demokrat juga berimplikasi di pada konsekuensi politik. Demokrat juga kini mengungkit tentang bantuan demokrat ataupun al-hayek ke anak Anda di Pilkada 2020. Tanggapannya? Ya, saya anggap itu tidak diwasa. Kalau ada konflik, kemudian dibawa ke pengadilan. Itu harus dihormati. Itu adalah langkah yang sah dan konstitusional dan tidak bisa dilarang oleh siapapun. Dan saya bukan baru sekali ini menangani konflik internal partai politik. Anda mungkin harus tahu juga. Saya dulu pernah menangani konflik internal golpar antara Pak ARB dengan Pak Bung Lepot, antara Pak Suredar Ma'ali dengan Pak Romi, antara Yan Farid dengan Pak Romi. Tapi tidak pernah mereka menyerang-nyerang pribadi saya seperti sekarang. Saya kira, ya kalau pakai bahasa Pak ASB, ya saya prihatin dengan semua ini. Kenapa menyerang pribadi? Saya kan avokat. Kenapa mesti diserang? Terima kasih. Tisu kebangkitan petai ini dihentikan. Tisu kebangkitan petai ini dihentikan. Aaaaaaah